Hendra Setiawan dan Ahsan berhasil melaju ke babak 16 besar usai kalakan pasangan ganda asal Jepang 2 set langsung Bertanding di Stad Pierre de Coubertin pada Rabu 27 Oktober 2021 The Dadis julukan Ahsan dan Hendra berhasil menguasai fase awal laga pertama Meski begitu pasangan ganda putra Matsui dan Takeuchi juga tampil sangat disiplin Wakil Jepang tersebut berhasil membalikkan keadaan dan sukses selesatkan poin demi poin Matsui dan Takeuchi sempat unggul dari Ahsan dan Hendra pada interval pertama dengan skor 11-9 Namun selepas interval, The Dadis kembali tampil lebih percaya diri Ahsan dan Hendra kembali berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak 5 poin secara beruntun hingga mampu unggul 16-13 Akan tetapi wakil Jepang itu sempat membuat The Dadis sedikit kerepotan Mereka sempat memperkecil kedudukan meski Ahsan dan Hendra sukses menutup set pertama dengan kemenangan tipis 21-19 dalam tempo waktu 15 menit Memasuki set kedua, kedua pasangan kembali saling merebut poin Jalannya pertandingan terjadi sangat ketat The Dadis mampu unggul lebih dulu di interval dengan skor 11-8 Selepas interval, perwakilan Jepang Matsui dan Takeuchi terus-menerus menggempur pertahanan Indonesia Bahkan mereka sempat mengejar hingga menyamakan kedudukan menjadi 15-15 Kejar-kejaran poin terus menghiasi jalannya pertandingan Persaingan ketat itu akhirnya dengan susah payah pasangan ganda putra Indonesia Ahsan dan Hendra berhasil menutup set kedua dengan kemenangan skor 23-21 The Dadis menang dua set langsung atas pasangan ganda putra perwakilan Jepang Sekaligus mengantarkan mereka untuk melaju ke babak 16 besar bertemu wakil dari Taiwan Lucing Yao dan Yang Pohan Karena lebih dulu mendapatkan tiket 16 besar setelah mengalahkan pasangan ganda putra muda Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Ayo dukung terus olahraga bulu tangkis tanah air agar selalu berprestasi di dunia internasional Silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update info seputar bulu tangkis menarik lainnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Salam olahraga